Halo agak kreatif, kembali lagi bersama WNI, di mana channel ini selalu membahas seputar power tool dan woodworking. Baik, sekarang kita akan compare board sultan dari Hilti SFC22A dengan top of the line-nya di Watt, yaitu DCD999. Oke, karena di video sebelumnya saya udah bahas detail dari kedua produk ini, jadi sekarang kita langsung aja tes bersama Mankinoi. Baik, yang pertama kita akan melakukan pengeboran besi hollow dengan matabor ukuran 13mm, ini pake mode drill dan speed 2 ya, dan semuanya udah full charger. Oh oke, nampaknya Hilti jauh lebih cepat ya guys, ini hollow-nya ukuran tebal 1,7mm. Oh oke, Hilti selesai di waktu 17 detik. Dan untuk Dewalt, dia selesai di waktu 23 detik. Oke, lanjut ke deck screw ukuran 15 cm. Untuk Hilti pake speed 1 dan Dewalt pake speed 2 ya. Nampaknya Dewalt lebih bunggul ya guys. Oh, Hilti cukup kewalahan ya. Kayaknya torsi dari Hilti itu memang kurang besar ya guys. Untuk kali ini Dewalt jauh lebih cepat ya guys, di waktu 77 detik dan Hilti di 19 detik. Baik, lanjut ke berkipas ukuran 24mm. Untuk ronde ini, Hilti pake speed 1 dan Dewalt pake speed 3 ya guys. Karena untuk speed 2, Hilti gak kuat. Wow, Dewalt sangat cepat sekali ya guys. Butuh waktu 3 detik saja. Oke, 6 detik. Untuk Dewalt dan untuk Hilti di 13 detik ya guys. Oke, lanjut ke berkipas ukuran 24mm. Dan kali ini Dewalt pake speed 2 dan Hilti masih pake speed 1 ya guys. Oh, Dewalt sempet nyangkut dan ada fitur kickbacknya. Oke. Untuk sementara Dewalt jauh lebih unggul dan lebih cepat. Eits, nyangkut lagi. Oke, berhasil di 13 detik. Eits, nyangkut dan ada fitur kickbacknya untuk Hilti. Oke, selesai di waktu 20 detik. Baik guys, lanjut ke ronde yang terakhir. Pake Matabor Auger Beat 22mm dan panjang 30cm. Untuk Dewalt pake speed 2 dan Hilti pake speed 1 ya. Kita bisa lihat ya, untuk vibrasi atau getaran nampaknya Dewalt lebih smooth dan stabil ya guys. Mungkin karena bobotnya juga dia lebih berat. Oke. Nampaknya Hilti agak kewalahan ya guys. Dan kita bisa lihat ya, untuk putaran Dewalt masih stabil jadi tenaga dan torsinya. Oke, nampaknya cukup ya guys. Kita cek suhunya untuk Dewalt. Di 36 derajat. Oke, cukup dingin dan masih normal. Oke, Hilti masih berjuang ya. Kita kedalamannya ya, samain sama Dewalt. Oke, cukup untuk Hilti. Baik guys, kita cek suhunya untuk Hilti. Oke, di 33 derajat. Jadi lebih dingin sedikit daripada Dewalt. Oke, not bad. Oke guys, kita rekap aja ya. Untuk power udah jelas lah ya, kalau Dewalt itu lebih unggul. Dan dari torsinya pun, mungkin Dewalt jauh lebih power pur hampir dua kali lipat ketimbang Hilti. Lalu dari vibrasi atau getarannya pun, nampaknya Dewalt lebih smooth dan stabil ya. Ya, mungkin karena bobot dan besarnya gearbox dari Dewalt ini, sedikit lebih besar dan lebih berat. Tapi dari suhu mesin, Hilti lebih dingin ya, walaupun dia masih pakai karbon brush, sedangkan Dewalt sudah pakai brushless. Jadi mungkin kita bisa simpulkan bahwa dalaman mesin Hilti ini, dari kualitas dinamo ataupun lilitan tembaganya, mungkin jauh lebih kokoh dan berkualitas ketimbang Dewalt. Karena kalau kita lihat dari kualitas casing dan rubber-rubbernya, ini mirip ya. Tapi untuk kualitas cak, Hilti terlihat lebih kokoh dan solid ya guys. Tapi nggak heran ya guys, sekarang dari harganya pun Hilti lebih mahal dua sampai tiga kali lipat ketimbang Dewalt. Ya, mungkin karena dari buit kualitasnya juga dia lebih bagus dan after salesnya yang sangat eksklusif. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk Hilti ini memang cocok untuk perusahaan atau grup-grup besar, yang dimana untuk pekerjaannya juga bisa kontinus bertahun-tahun. Dan sangat berbeda untuk pasar Dewalt, karena dia lebih mengutapakan fitur, teknologi, compact, powerful, dan endurance. Jadinya mungkin cocok untuk kontraktor-kontraktor kelas menengah, ataupun UMKM seperti saya ini. Pakai Dewalt ini sudah cukup luksuri dan sangat proper banget. Baik guys, cukup jelas ya. Tadinya sih untuk Hilti ini saya mau bongkar, tapi kita tahu sendiri ya, kalau makinnya itu hanya bisa merusak aja. Jadi untuk bongkar-bongkar saya sangat meragukannya ya guys. Baik guys, kalau dari kalian ada yang mau lihat detail dari kedua produk ini, kalian bisa cek videonya di sini ya. Baik rekan-rekan kreatif, sampai ketemu di video ini ya. Salam kreatif.